50 bakal calon legislatif di Partai Nasdem ngadaptarkan diri ke KPU Kota Bandung Puekemi 11 Mei 2020 tilu berang Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bandung Rediana Awang Ganandesgen pihak na nargetkan nyangking kursi di DPRD Jabar copel na 12 kursi luyu kan na nalika pihak na ngadeg-deg ke KPU Kota Bandung nyata jam 12 berang Dari di Papagu, Bacara Adat, Jeng Mamang Lengser 50 bakal calon legislatif di Partai Nasdem ngadaptar ke KPU Kota Bandung Puekemi 11 Mei 2020 tilu berang Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bandung Rediana Awang Ganambraken samimena ayah 217 orang anudalaptar selaku bacaleg di Partai Nasdem Keputas ngelihatan proses penjaringan kapetok ayah 50 bacaleg dan pemustungan nadalaptar ke KPU Kota Bandung pihak na gen nargetgen nyangking copel na 12 kursi di DPRD Jabar luyu kan na waktu nalika ngadeg-deg ke KPU Kota Bandung nyata jam 12 berang Awang kami harap ngelihatan aksi ngabagi sembako nalika konpoi muruka KPU Kota Bandung para bacaleg asal Partai Nasdem jadi boga kebiasaan sosialisasi jeng masyarakat caleg-caleg ini tadi kita bawa mereka keliling dari keliling Kota Bandung di Nangkarnokor panas-panas gitu kan kemudian sambil kita membagikan sembako terhadap masyarakat itu untuk mulai membiasakan diri mereka untuk bertemu langsung bukan masyarakat kemudian menghilangkan ketika KPU Kota Bandung Suharti Ngecesgen Tepika Poe Kemis Berang Gesaya Opat Parpol Anung Adap Targen Bacalegna KKPU Kota Bandung Nyata PKS Hanura PDIP Jeng Nasdem Suharti Miharep Opat Parpol Sejena Dalap Targedina Injury Time Hari ke-9 ada Partai Keadilan Sejahtera lalu di kemarin ada Partai Hanura hari ini ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasdem Berarti yang tinggal berapa lagi 14 Partai Politik Berkas pendaptaran para Bacaleg bakal diverifikasi tanggal 15 Mei tepika 25 Juni 2020 Tidu Satu tas gitu para pol bisa memenah Deidina tanggal 20 Juni tepika 8 Juli 2020 Tidu Pama Ayaka Kuranganana Budi Hartati Bandung TV Terima kasih